Oke, gue mau coba share mengenai rekod vokal dan multitrack di dalam FL Studio. Sebelumnya gue pakai audio interface dari Native Instrument, Complete Audio 6 yang terhubung ke laptop gue menggunakan USB. Kemudian gue ada satu lagi mini controller dari Akai, MPK-2 mini, kemudian lewat USB juga koneksinya, kemudian audio setting gue seperti biasa, FL Studio ASIO, itu lebih gampang di auto detect, nggak peduli apakah lo pada mau ngerekam lewat audio interface atau langsung connect ke mic-nya di laptop lo. Kemudian gue juga pakai mic dari BM800 Condenser, yang cukup murah harganya. Dulu-dulu banget itu gue beli nggak sampai Rp300.000, tapi kualitasnya lumayan bagus. kemudian mic gue ini, suara gue itu inputnya sudah diambil dengan OBS, untuk screencast. Jadi, kalau gue mau input masukin ke FL Studio, itu suara gue pasti double. Tapi gue jelasin caranya gimana. Di sini ada insert, kemudian di insert di sini, pojok kanan ini ada mixer insert 1. ini input. Kalau dilihat di kanan atas ini, ada tulisannya kalau mouse gue ke atas, ada audio input source. Nah, input source ini kita klik, kita pilih. In stereo atau in mono. Gue sih nggak pernah tahu kalau ada mic yang stereo ya. Kalau menurut gue itu semuanya mic-nya, mic itu semuanya mono. Tapi ya gue nggak peduli. Kita harus pilih in 1 atau in 2, di sini terserah yang mana. Kalau gue pilih in 1, begitu gue pilih, suara gue double. Karena inputnya ke OBS, dan input ke FL Studio. Bong-bongnya pelan-pelan. Berarti yang di OBS, gue mute dulu. Oke. Sekarang kalau udah gini, udah kita masuk, udah kedengeran suaranya di FL Studio. Di meter-nya juga udah jalan, naik turun. Di sini ada tombol on, off, off untuk record. On, on, off, 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 off. Kalau FL Studio 20, begitu gue pilih insert, dia langsung on. Kalau belum on, posisi kayak begini, kita on-in. Oke. Langkah kedua adalah, klik record di sini. Ada pilihan. Audio into Edison, audio editor, audio into playlist, notes and automation, everything, Xiaomi, gue selalu pilih everything. Jadi dia bisa record di channel rack, playlist, Edison, bisa di MIDI pattern. Oke. Gue klik everything. Oke. Setelah itu, gue biasa record langsung ke playlist. Karena di FL Studio 20 ini, wave-nya itu real time. Jadi lo bisa ngeliat langsung bagaimana. setelah dipilih di playlist, kita play. Gue ada countdown. Kita play. Begitu countdown-nya mulai, suara gue langsung kerekam. Jadi ini kita coba tes suara vokal gue doang. Jadi gimana? Kita lihat aja. Oke. Setelah-setelah ini dimatiin. Boom. Kemudian anggap aja, ini juga off. Kita dengerin sama-sama hasilnya. Hasilnya. Setelah itu mulai, suara gue langsung kerekam. Jadi ini kita coba tes suara vokal gue doang. Jadi gimana? Kita lihat aja. Tempatnya mulai, suara gue langsung kerekam. Jadi ini kita coba tes. Oke. Jadi gitu hasilnya. Sekarang, ini kita hapus aja. Kalau mau ngerekam multi-track gimana? Oh, gampang. Kita ke mixer lagi. Kita klik ke insert 2. Gak usah insert 2 sih. Disini sampel. Kita masukin. FL key aja gampang. Oke. Gue coba mainin MIDI controller gue. Oke. Udah kedengeran. Kita masukin ke insert 2. Disini. Jadi suara gue di insert 1. MIDI controlnya di insert 2. Oke. Kalau mau rekam. Tetap pertama langkahnya jangan lupa di klik ini. Di aktifin. Suara gue juga di aktifin. Oke. Kita coba rekam di playlist. Gue klik disini rekam. Everything. Kemudian play. Oke. Gue sambil rekod. Sambil mainin MIDI controller. Jadi udah bisa denger semua. Kedua-duanya langsung kerekod. Wafnya juga real time. Oke selesai. Ini rekodnya gue cabut. Yang disini gue matiin. Jadi. Disini keliatan. Semuanya kerekod. Sampai ke MIDI pattern. Juga kerekod. Kita coba play. Oke. Gue sambil rekod. Sambil mainin MIDI controller. Jadi udah bisa denger semua. Kedua-duanya langsung kerekod. Wafnya juga real time. Oke. Jadi. Kalau gue disini solo. Suara gue sambil rekod. Sambil mainin MIDI controller. Jadi udah bisa denger semua. Kedua-duanya langsung kerekod. Kita coba. Solo. Waf. Audio. Audio dari MIDI controller. Kita solo. Dari. Hasil rekod. Di MIDI pattern. Kalau semuanya. Jadi udah bisa denger semua. Kedua-duanya langsung kerekod. Wafnya juga real time. Oke. Gue sambil rekod. Sebentar gue pindahin dulu. Suara gue. Inputnya gue matiin. Nah. Oke. Suara gue udah masuk OBS lagi. Jadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu cara recording vokal. Rekod vokal. Dan rekod multitrack. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Sayonara nya. Nuh. Oh. Input. Cara rikad.